Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, ini akan saya tampilkan tutorial atau cara membuat room atau ruang di google meet Nah, ini hanya untuk pengguna email at unida Nah, yang pertama buka google chrome Nah, contohnya ini ya, google chrome, kemudian masuk ke gmail gmail.com, kemudian nanti login Pakai email at unida, misalnya Email saya dari sastrawan ya, ini Ingat, ini hanya bisa untuk yang memiliki email at unida Berikutnya, nanti masukkan passwordnya Nah, setelah login, nanti masuk ke email biasa ya Seperti ini tampilan emailnya Nah, kemudian untuk membuat roomnya Di sini ada di sebelah kiri, kiri bawah Nah, di sini ada meet Mulai rapat atau gabung ke rapat Atau kalau bahasa Inggris, start a meeting Nah, klik ini untuk membuat roomnya Untuk memulai video conference ya Melalui Gmail di sini Klik Nanti muncul tampilan baru Kita tunggu Nah, seperti ini Nah, ini untuk mengaktifkan kameranya Seperti ini Bisa di non-aktifkan Bisa diaktifkan Nah, kemudian Nanti akan aktifkan mikrofon atau tidak Kemudian di sini klik Gabung rapat Gabung sekarang Nah, di sini bisa tambahkan orang Dengan menulis emailnya Emailnya siapa saja yang mau gabung Atau misalnya di sini salin info akses Nah, ini tersalin Nanti dikirim ke WA Misalnya dikirim ke Di kopas ke WA ya Di grup Misalnya di salin Dikirim di grup Nah, ini klik di sini ya Atau tambahkan orang melalui email Ditulis emailnya masing-masing Nah, itu Misalnya kalau kita tambahkan di sini Misalnya tulis Siapa emailnya gitu ya misalnya Misalnya ini Klik Kirim email Nah, berarti itu undangannya terkirim Kalau lebih banyak Diteruskan Nah, ini seperti ini Nah, kemudian di sini Detail rapat Nah, ini yang akan di-share ya Salinan untuk bisa gabung Atau Atau ini ya Nah, kemudian bisa juga untuk share slide Atau membagikan layar Nah, di sini kalau di-klik di laptop Ada seluruh layar Anda Misalnya ya Artinya layar di laptop ini misalnya Atau jendela tertentu ya Nah, jendela yang mana yang mau dipilih misalnya Atau misalnya tab dari Google Google gitu ya Nah, kalau misalnya kita share Di sini misalnya jendela ya Nah, misalnya Ini gitu ya Nah, bagikan Klik bagikan Nah, ini sudah terbagikan ya Nah, Anda sedang membagikan Artinya ini sudah terbagikan Nah, bisa Kalau sudah selesai Share slide-nya Atau membagikan layarnya Ini klik hentikan berbagi Atau sembunyikan Untuk agar tidak terlihat Apa, bacaan yang di sini gitu ya Kalau sembunyikan seperti ini Berarti ini Kalau dilihat Nah, seperti ini Nah, ini yang di layar Yang dibagikan Ini yang Pribadi gitu yang saya Nah, kalau berhenti Berhenti di sini Berhenti presentasi Nah, seperti itu Nah, itu cara tutorial Untuk membuat room Atau Google Meet ya Untuk kuliah Untuk seminar hasil penelitian Atau yang lainnya Silahkan Bapak Ibu Atau teman-teman di sini Untuk mencobanya Selamat mencoba Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mencobanya